Saudara, seringkali influencer atau seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu diajak oleh pemerintah untuk memperkenalkan program atau meresmikan fasilitas umum. Misalnya, Presiden Joko Widodo yang mengundang influencer saat meresmikan LRT Jabodepeng. Ya, begitu juga para politisi atau bakal capres yang juga mengikut sertakan influencer untuk mendukungnya. Lalu, apakah cara mengganding influencer ini efektif untuk menaikkan suara terutama untuk baca pres atau baca wapres? Kita diskusi bersama David Rizal. Sekarang eranya digital. Apa-apa diunggah ke media sosial? Ini dianggap cara yang ampuh untuk mengenalkan sesuatu atau ajang promo. Apalagi yang mengunggah adalah orang yang terkenal, punya pengaruh alias influencer. Nah, ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Mengundang artis dan juga influencer saat menjajal LRT Jabodepeng. Beberapa cara lainnya, influencer juga kerapi undang oleh Presiden. Dan cara ini yang juga digunakan oleh beberapa politisi. Hmm, emang segitu efektifnya ya influencer? Yuk, kita bahas dalam diskusi. Influencer. Saya yakin istilah ini sudah gak asing lagi. Apalagi di kalangan pengguna media sosial. Influencer itu adalah seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Termasuk mempengaruhi kebiasaan membeli. Nah, biasanya mereka ini bikin konten terus diunggah ke media sosial. Nah, dengan potensi influencer ini, beberapa kali Presiden Jokowi Dodo mengundang mereka. Termasuk saat menjajal LRT Jabodepeng. Presiden mengajak artis, influencer mencoba LRT Jabodepeng. Mereka diajak sudah pasti agar membantu untuk mengkampanyekan penggunaan moda transportasi umum buatan anak bangsa ini. Dalam tahun politik, influencer juga laris manis. Bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto bertemu dengan para influencer di kantor kemenhan. Dalam mengunggahannya di media sosial, Prabowo Subianto menyatakan dirinya ini berbincang dan bertukar pikiran tentang kreativitas dan demokrasi. Bakal capres Gerindra itu juga sempat mengajak para influencer seperti dari Corbusier hingga Bintang Emon berkeliling kantor Kementerian Pertahanan. Ganjar Pranowo juga melibatkan influencer dalam acaranya. Gabugan aktor, musisi, pegiat film, hingga konten kreator yang mengatasnamakan relawan ekstrava Ganjar berdialog bersama. Lewat dialog santai, Ganjar menyampaikan konsep hilirisasi industri digital sebagai langkah memajukan industri kreatif tanah air. Sekarang, apa-apa yang diundang adalah influencer. Lalu bagaimana sosiolog melihat fenomena ini? Influencer itu kan salah satunya dia itu mengubah kesadaran orang dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik. Mengubah kesadaran, mungkin juga mengubah perilaku atau mengubah beliefnya, keyakinannya. Diharapkan bisa sampai situ para influencer itu. Nah, ini yang kemudian membuat posisi mereka di dalam masyarakat, terutama masyarakat di sosial media, ini menjadi terus merangkak naik posisinya. Karena brand-brand produk itu menggunakan jasa mereka juga untuk bisa mengamplifikasi atau meresonansi pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini juga kemudian dilihat oleh para politisi. Oleh para politisi melihat bahwa influencer ini juga dianggap bisa meresonansi. Bisa menjadi amplifier dari apa yang mereka lakukan atau citra yang hendak mereka bangun di dalam masyarakat. Saya kira ini representasi dari bagaimana politik atau dunia politik kita itu semakin hari semakin seperti halnya pasar bebas. Dia mengikuti logika pasar. Mereka butuh pencitraan seperti halnya produk gitu ya. Mereka butuh pihak-pihak yang bisa menjadi figur dari gagasan-gagasannya gitu ya. Karena mungkin mereka sendiri tidak terlalu percaya diri bahwa gagasan mereka itu bisa diyakini atau bisa diterima oleh masyarakat. Akhirnya mereka pakai itu. Influencer-influencer seperti itu. Saya jadi penasaran, emang se-efektif itu ya pengaruh influencer ini? Nah, mungkin itu yang perlu dicermati ya. Bahwa kemudian kita juga perlu... Influencer itu kan dalam arti mereka yang punya entah dari pengalamannya, pengetahuannya. Sehingga dia bisa menginfluence, bisa mempengaruhi orang lain. Nah, itu juga tidak umum. Dalam arti gini, seseorang yang punya kemampuan keahlian di bidang otomotif, maka saran dan rekomendasinya akan didengar di bidang otomotif. Saran dan rekomendasi dari mereka yang ahli di bidang kulineri misalnya, akan didengarkan di isu soal makanan. Begitu juga dengan politik atau sosial. Jadi, nggak ada satu influencer yang tiba-tiba semua kita akan percaya apa hubungan dia ya. Kecuali memang mungkin ada aja orang yang pengen ikut gitu ya. Jadi, influencer ini juga tidak umum. Dalam arti ada bidang-bidangnya. Influencer yang benar ya. Nah, lalu bagaimana dia bisa jadi seorang influencer? Tentu pengalamannya harus kelihatan, kompetensinya harus kelihatan. Dan rekomendasi yang dia sempat sampaikan memang kejadian gitu kan di dunia finansial, di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, di seluruh bidang gitu. Kalau dia merekomendasikan atau menginfluence seseorang tentang hal yang diluar apa yang dia tahu, ya belum tentu juga orang percaya gitu. Tapi di sisi lain, dengan audiens yang dia punya, katakanlah sekarang para influencer di dalam talia kutip ini punya ratusan ribu bahkan jutaan followers gitu atau audiens ya. Maka kemudian minimal pertama awareness dari seorang calon presiden itu bisa naik gitu. Di era media sosial, influencer ini memang dianggap bisa membantu untuk menyebarkan informasi melalui aplikasi atau platform yang mereka gunakan, menyasar audiens yang mereka miliki. Tapi sebagai followers alias pengikut, jangan sampai nih, kita dibutakan dengan kepopuleran influencer, sampai lupa melihat pesan nyata di balik promo mereka. Menurut kamu gimana? Efektif nggak penggunaan influencer ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!